Yesus jelas-jelas ini tidak bisa diindikasikan bahwa dia itu adalah manusia yang kemasukan Tuhan atau kerasukan Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Kenapa? Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu di sini murid-muridnya. Jadi kalau aku bersama dengan bapakku, kamu juga bersama dengan aku, berarti kamu, aku dan bapakku itu adalah satu. Berarti kamu juga adalah Tuhan. Nah itulah makanya kenapa beberapa hari ini saya mengambil data 1 Yohanes 3 nomor 2 itu. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa keadaan Yesus yang sebenarnya itu? Ya manusia, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Boleh saudara lihat di dalam Yesus yang 45 nomor 6? Atau Bang Handi boleh bacakan saya ya bang? Apa? Yesus yang 456? Ya Yesus yang 456 coba. Saya ingat saya disitu. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke. Disitu dikatakan bahwasannya tidak ada di luar aku. Biladei dalam bahasa Ibrani. Artinya tidak ada selain aku. Nah inilah bukti bahwasannya ketika saudara mengambil data Yohannes 14 nomor 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku dan kamu di dalam aku. Itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan tidak ada yang lain. Yesus tidak memiliki tempat di sana. Karena Yesus hanya berkedudukan sama seperti murid-muridnya Yesus. Makanya dikatakan barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya kira tidak ada masalah di situ bang. Bahwa Yohannes 14 nomor 20 itu tidak terkait dengan sisi Yesus yang adalah manusia memiliki sisi keilahian. Itu tidak ada hubungannya. Silakan. Terima kasih bang atas pengertiannya tadi. Iya. Ada lagi? Atau mau langsung syahadat? Jangan ada. Karena untuk saat ini belum. Nanti ada saya tanya lagi. Oke silakan. Mantap-mantap. Ini dari bang Andi mau nanya ke Jemin kalau enggak. Biar saling ini ya. Saling tajamnya. Bang Jemin kan gini ya bang Jemin. Kita tahu semua manusia di muka bui ini mengakui itu Yesus itu adalah manusia. Ya bang ya. Iya ya. Iya. Oke. Menurut abang masuk akal enggak sih? Kalau ada manusia di dalam dirinya itu ada keilahian. Menurut abang masuk akal apa enggak? Keilahian ya. Ada yang maha kuasa di dalam diri manusia? Kalau ada yang maha kuasa di dalam diri manusia. Apakah yang maha kuasa ini bisa maha kuasa? Kalau untuk sampai pertanyaan begitu saya belum bisa memastikan. Lanjut bang. Kalau begitu saya yang pastikan. Kenapa? Kalau ada maha kuasa di dalam diri manusia. Maha kuasa ini tidak akan maha kuasa. Karena tidak ada manusia yang maha kuasa. Kenapa manusia ini tidak langsung dilahirkan berkumis. Karena dia pernah jadi bayi dulu. Sedangkan dia sudah dewasa saja. Dia itu tidak tahu hari kiamat. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan selalu minta pertolongan berdoa. Jadi doktrin seperti ini mulai malam ini dibuang jauh-jauh lah. Bahwa kalau ada yang maha kuasa di dalam diri manusia. Itu tidak masuk akal. Kira-kira begitu. Mungkin begini saja Bang Jemin. Anda percaya Yesus itu Tuhan? Bang Jemin? Kalau saya pribadi untuk soal Yesus Tuhan seperti yang Abang maksud. Kalau saya nih yang iman saya sendiri nih pribadi. Yesus itu pemimpin. Tapi yang di dalam dia itu pribadi Allah itu sendiri. Kenapa Bang Jemin tidak langsung menyembah kepada pribadi Allah itu harus melalui Yesus? Yang saya pahami saat ini adalah bahwa Yesus itu perwakilan dari manusia. Dia satu-satunya yang sempurna dari seluruh manusia yang ada. Yang menjalankan kendak Allah itu. Iya tapi kan Yesus tidak pernah nyuruh menyembah dia. Kalau soal menyembah. Kalau saya pribadi ya. Saya tidak samakan dengan yang lain. Kalau saya pribadi. Saya mampu lebih ke pribadi yang Allah itu. Dalam arti kalau Yesus itu kan yang saya anggap dia itu contoh atau pribadi Allah yang diperlihatkan lewat dia begitu. Jadi hanya dia saja satu-satunya yang dapat mencerminkan pribadi Allah itu. Begitu makanya dia menjalankan kendak dia. Itu yang saya pahami saat ini. Dan menurut Bang Jemin pemahaman Anda itu benar? Iya kalau saya baca ikut yang Alkitab itu. Nah itu pemahaman pribadi atau dari pendeta Anda yang jelasin? Pribadi. Oke. Saya takutnya nanti pendapat Anda itu di anatema Bang. Nanti dianggap bidan juga. Karena pemahaman seperti itu salah Bang. Bagi teman-teman Kristen Mainstream ya. Jadi kalau saudara mengatakan bisa disampaikan ke Jemin supaya terbuka sedikit mungkin. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah cerminan. Suara saya kedengaran enggak nih? Oke. Kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah cerminan daripada Tuhan. Maka cermin itu memperlihatkan sisi di mana objek itu bercermin. Kan gitu. Nah sekarang kalau Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apakah betul Tuhan itu seperti itu? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah benar demikian adanya? Tuhan itu demikian adanya? Kan tidak. Yesus makan, Yesus minum, Yesus lapar, Yesus was-was, Yesus ketakutan, bahkan Yesus mati. Apakah cerminan Tuhan pencipta langit dan bumi seperti itu adanya? Nah ini perlu dipikirkan. Kenapa? Kalau Anda melihat kisah para pewarta 2 bab 2-2. Di situ jelas sekali bahwa Yesus itu hanya perantara yang digunakan oleh Tuhan untuk Tuhan nyatakan keberadaannya, dalam arti kata kekuasaannya, mujizat dan tanda-tandanya kepada manusia, kepada Bani Israel, melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 nomor 2, di situ sangat jelas dikatakan bahwa kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Artinya Yesus itu manusia bang, bukan Tuhan. Iya, saya setuju Yesus itu manusia. Lalu kenapa dianggap sebagai Tuhan? Kan tadi saya bilang, saya kan bahas tentang pribadi saya, bukan pemaman pendeta yang lain, Tristan yang lain. Iya, ini pendapat saudara yang saya tanya. Kenapa saudara berpendapat bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Kenapa? Tadi kan saya bilang bahwa Yesus itu adalah seorang pemimpin. Karena dia sendiri bilang bahwa ada ayat yang bilang, jangan mengatakan dia adalah pemimpinmu atau disantimu, tetapi pemimpinmu hanya satu. Jadi yang saya artikan ke situ bahwa dia adalah satu-satunya pemimpin, manusia begitu. Oke. Jadi pribadi Allah itu dicerminkan di dalam dia. Jadi gini, kalau saudara menganggap beliau pemimpin, harusnya saudara itu menjadikan ucapannya sebagai acuan di dalam beragama. Sedangkan yang Anda perlihatkan sekarang ini, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi saya katakan. Yang Anda jadikan pemimpin sekarang ini adalah orang yang kerasukan rojahat. Di dalam Markus 5. Di situ dijelaskan dengan terinci bahwasannya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Nah, Markus 5. Nah sekarang Anda menyembah Yesus. Berarti yang Anda jadikan pemimpin ini adalah orang yang kerasukan setan ini. Kalau Anda kemudian menjadikan Yesus sebagai pemimpin, maka mustahil Anda menuhankan Yesus. Karena Yesus sendiri menuhankan kepada esensi yang ada di langit. Di dalam Yohanes 10. Nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 12. Nomor 14. Di situ dikatakan bahwasannya, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14. Nomor 12. Nah, lalu bagaimana kemudian saudara saya ini mengatakan, Yesus itu adalah pemimpin saya. Kalau Yesus adalah pemimpin saudara, maka saudara akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saudara akan mengikuti perintah-perintah Yesus. Nah, sekarang yang Anda percontohkan, yang Anda pertontonkan sekarang ini adalah, Anda membuktikan bahwa Anda adalah pengikut daripada roh jahat atau setan yang menyembah Yesus di dalam Markus 5 itu. Nah, sedangkan di data 15, Markus 5 dikatakan, setelah orang itu menjadi waras, ya, maka dia meminta untuk menjadi pengikut Yesus, bukan menjadi penyembah. Berarti, orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5 itu dikategorikan orang yang tidak waras. Dan setelah orang ini waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Nah, sekarang Anda berada pada posisi menyembah Yesus. Berarti, kalau merujuk kepada Markus 5, Anda adalah orang yang titik-titik waras. Demikian, Bang. Coba Anda renungkan itu. Lagi merenung, Bang Andi. Biar yang dulu merenung. Iya. Anda ada pada posisi titik-titik waras ketika kemudian saudara menyembah Yesus. Karena itu dipercontohkan oleh Iblis. Orang yang tadinya waras, kerasukan roh jahat, menyembah Yesus sejadinya. Kan gitu, Bang? Markus 5 itu. Markus 5, nomor 1 sampai 20 itu, Dek. Ayo, direnungkan lagi. Oke, baik, Bang. Yesus itu manusia, loh. Yesaya 46, nomor 9. Ingatlah hal-hal yang terdahulu dari sejak prubah kala. Bahwasannya, akulah Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Dan tidak ada yang seperti aku. Jadi, Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Orang yang menuhankan Yesus itu di dalam Markus 5 adalah orang yang kerasukan setan. Apakah Anda boleh, mau dikatakan Anda kerasukan setan? Ayo, Bang. Usir-usir roh jahat yang ada dalam diri, Abang. Kok tawar? Yaitu terbukti. Dia nyembah Yesus. Yasmin, memang menyembah Yesus, bro? Menyembah Allah. Menyembah Allah yang adalah Yesus. Gitu kan? Begini, maksudnya kan begini. Yesus itu 100% manusia, nih. Putusan Allah. 100%? 100% manusia. Makanya, untuk cara bisa mengenal Allah lebih dekat, makanya Yesus ada. Allah menunjukkan karakternya, pribadinya itu di dalam Yesus. Begitu, makanya. Kalau saya menyembah Yesus, lebih... Sebenarnya begini. Kalau saya soal menyembah Yesus, saya menyembah pribadi yang ada di dalam Yesus. Kalau Yesus itu memimpin saya, begitu. Dia adalah satu-satunya contoh di depan saya yang sempurna, begitu. Itu yang saya paham. Iya, artinya Anda menuhankan manusia yang sempurna, kan gitu? Tidak, tidak bisa disamakan seperti itu. Lalu, seperti apa? Seperti apa? Yesus itu manusia. Kemudian Anda menuhankannya karena dia sempurna. Berarti Anda menuhankan manusia sempurna, kan gitu? Maksud saya begini. Bukan Yesusnya. Yesus itu pemimpin. Manusianya, begitu lah. Tetapi, Allah yang melalui Yesus. Tapi bukan Yesus, begitu. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Markus 5. Orang yang menuhankan Yesus itu adalah orang yang titik-titik waras. Ini yang sedang Anda pertontonkan. Anda tidak menyembah Yesus. Tapi faktanya yang Anda sembah Yesus. Oh, bukan. Yang ada di dalam diri Yesus itu yang kesepeda. Sama aja, Bang. Inilah yang dikatakan Markus 5 itu. Contohnya begini nih, Bang. Kalau doa saya nih atau menyembah nih. Contoh. Ketika saya berdoa. Saya rasa terima kasih kepada Yesus gitu. Dia menjadi contoh yang sempurna. Dan rasa terima kasih itu kepada Bapak Allah itu sendiri. Tapi jangan-jangan ke Yesus manusia biasanya lagi gitu. Bisa paham yang saya maksud. Oke, berarti ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia masih manusia atau bukan? Dia masih manusia. Nah, Bapaknya yang mana yang Bapak di situ? Sebenarnya yang saya paham soal Bapak anak ini sebenarnya tentang lebih ke arah karakter. Nah, berarti saudara menganggap Yesus itu juga Bapak itu sendiri. Yang memiliki berbagai macam karakter. Betul atau iya? Oh iya. Nah, berarti terciduk saudara saya ini. Anda sudah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh orang yang kerasukan roh jahat. Anda hanya membaluri mulut Anda dengan mengatakan, Oh saya tidak menyembah Yesus. Saya mengaku Yesus itu manusia. Tapi pada dirinya itu ada karakter ilahi. Ya sama aja bang. Apa bedanya dengan orang yang kerasukan setan tadi? Tidak ada bedanya. Ya, silakan. Tanya kita kasih di ilustrasi atau apa ya? Contohnya saja. Ya, silakan. Seorang anak ini, seorang Bapak ini, dia punya anak. Tapi jangan samakan dengan yang keilahian ya. Maksudnya ini hanya contoh saja ilustrasi. Nah, pastinya seorang anak mempunyai tidak beda jauh di karakter dengan seorang Bapak. Yang umumnya ini. Nah, ketika seorang anak ini sukses dan apa, dia akan membanggakan dan pasti ujung-ujung dia akan memuji Bapaknya begitu. Maksudnya ke situ. Maksudnya ke semacam-macam ke arah situ. Berarti dua pribadi yang berbeda? Ya. Dua pribadi tapi satu karakter begitu. Nah, sekarang Tuhan Anda ada berapa? Ya, satu. Yang mana? Tadi Bapak dan sang anak itu ada berapa orang? Allah, Allah. Tuhan saya Allah. Yang paling tinggi itu Allah. Yang Anda analogikan seorang ayah memiliki anak yang karakternya sama itu berapa orang di situ? Dua. Dua, Bung. Berarti Bapak dan Yesus itu dua. Tidak bisa kita katakan itu satu. Karena kenapa? Dua pribadi yang berbeda. Ya, makanya itu yang tadi. Gimana? Di apa yang tentang Yohanes 4 ayat 20 tadi itu kan? Yesus. Apa ya tadi? Saya juga kurang hafal. Yohanes 14 ayat 20 tadi. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini maksudnya. Jadi lebih bahasnya tentang pribadi yang luar biasa begitu lah. Karakter. Iya. Yesus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Jemin. Apa itu? Apa itu bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Bener, Pak. Gitu loh. Berarti Yesus ini bukan Bapak. Iya, bukan. Tetapi kalau kita bicara di sini lebih tentang saling kenal gitu hati-hati. Satu di dalam gitu. Tidak mungkin karena dia sudah kenal hati Allah itu seperti apa, maunya Allah itu seperti apa, sehingga dia tidak mungkin bersimpangan dengan Allah itu sendiri. Maka yang saya bilang, satu di dalam Bapak. Dan Bapak di dalam aku. Itu yang saya pahamnya kesitu. Makanya ketika semua manusia melihat contoh yang ini, semuanya akan seperti itu. Tapi manusia yang mana dulu, Kristen yang mana dulu. Tergantung juga. Iya, tapi kan Anda katanya menyembahnya kepada Bapak. Tapi Bapak itu beda pribadi dengan Yesus. Berarti sembahan Anda itu ada dua. Menyembah Bapak, menyembah Yesus juga. Menyembah Bapak, dan juga menyembah manusia. Kan gitu Bang. Kalau begitu saya pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yesus saya ngefans dia gitu. Dan Bapak itu lebih tinggi dari segala sesuatu gitu. Gimana, gimana? Anggap saja saya ngefans sama Yesus. Dan dia satu-satunya gitu. Dan di atas dia itu ada Bapak, Allah. Berarti kalau dalam Islam itu, Anda jatuh kepada kesyirikan. Padahal Tuhan mengatakan dalam kitab keluaran, Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kan gitu. Artinya jangan ada Tuhan. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Jangan ada yang disetarakan dengan aku. Kan gitu. Memang sederhana sih Bang. Sederhana sih Bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya utusan kan gitu. Kalau kami di Islam, Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan Yesus itu sendiri adalah utusan Tuhan. Udah. Itu finalnya itu. Finalnya itu sudah di situ. Kalau saudara ini masih abu-abu, masih menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu perbedaan kita Bang. Perbedaan yang sangat mencolok. Sama seperti orang kerasukan berjahat. Dia tahu Yesus itu bukan Tuhan. Tapi utusan Tuhan. Tapi karena dia menganggap Yesus itu anak Tuhan. Maka dia datang kemudian sujud menyembah. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Yesus. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14. Nomor 48. Di situ dikatakan, Yohanes 12-nya juga, bahwasannya, barang siapa yang menolak aku, dia memiliki hakim. Dia telah memiliki hakim. Yaitu, setiap perkataan yang aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang kemudian menjadi hakim mereka. Jadi, perkataan Yesus yang akan menjadi hakim. Yang akan menghakimi nanti Anda itu. Nah, Anda akan ditanya oleh Yesus, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Kira-kira apa yang Anda katakan? Ketika Yesus mengatakan itu. Siapa yang mengajarkan engkau kemudian untuk menuhankan aku? Nah, Anda akan bingung. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Gitu lho. Silakan Bang Handi dilanjut, Bang Handi. Iya. Sama saja sih, Bang Jumat. Seperti yang anak ini, sebenarnya Yesus ini Tuhan lo ada berapa sih, Bro? Tuhan, saya satu saja. Namanya? Allah, Bapak. Bukan Yesus. Yesus itu perwakilan manusia dan mimpin. Ya, artinya? Ya sudah, kalau gitu Tuhan lo satu. Yesus bukan Tuhan, kan? Selesai, kan? Ya, bisa bilang. Ya, bisa begitu juga, Bang. Benar, udah gitu aja. Selesai. Jadi, apa ya? Jangan dipersulit lah, Bro. Lebih baik kau. Ini aja. Yesus itu utusan. Ada yang utus. Yang saya Tuhankan yang mengutus Yesus. Udah. Iya, Bang. Iya, itu aja. Singkat saja. Artinya Anda sudah menekan. Apa ya? Sudah kebenaran. Jadi Anda sudah tidak salah Tuhan kalau begitu. Jangan ikut-ikutan orang yang lain. Iya, iya, Bang. Oh, iya, Bang. Mau tanya lagi, satu lagi. Ini soal penyeliban Yesus. Kenapa, itu? Tanya, saya dengar teman-teman saya dengan di YouTube juga bahwa di agama Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Tetapi ada alam yang menyerupai seseorang yang lain begitu di salib itu. Oh, iya. Di bebel juga Yesus gak di salib kok. Gak mati dia. Kalau di bebel, di salib dan dimati. Tidak. Tapi hidupnya nanti. Nggak pernah mati. Hidupnya nanti. Nggak pernah mati. Yesus berkata, karena orang minta Yesus kan minta ditanya. Kan ada orang jahat. Yesus berkata, angkatan jahat ini hanya minta satu tanda, bro. Itu di Lukas 11, kalau nggak salah itu ya. Di Lukas 11, 29 sampai 32 lah. Matius. Matius juga bahwa Matius 11. Tanda Yunus gitu ya. Tanda Yunus gitu ya. Kita cek akal sehat nih. Atau Pak Dede yang jelasin nih Pak Dede. Biar Pak Dede kerjaan ya. Baik. Jadi gini. Menurut Yesus. Apa yang diajarkan Yesus. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu berupa roh. Ya. Itu Anda buka dalam Lukas 20, ayat 36. Nah, sementara ketika Yesus yang katanya bangkit dari kematian, itu dia tidak berupa roh. Makanya, kalau Anda lihat di dalam Lukas 24, ayat 36 sampai ayat 42 ya. Atau 43 itu ketika para murid itu bersembunyi gitu. Tiba-tiba Yesus itu hadir di situ. Dan berkata damai sejahtera bagimu. para murid takut dan ngeri menyangka Yesus itu hantu. Ingat, para murid tidak tahu pasti bahwa Yesus itu bangkit. Dia hanya menyangka saja. Kenapa para murid itu menyangka? Karena para murid tidak hadir pada waktu penyaliban. Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50 ketika Yesus ditangkap para murid kabur. Nah, jadi para murid tidak menjadi saksi atas penyaliban itu. Sehingga dia mendengar desas-desus kalau Yesus itu disalib dan mati. Kemudian bangkit kembali. Nah, para murid menyangka Yesus itu hantu. Ya, para murid ngeri menyangka Yesus itu hantu. Lalu apa kata Yesus? Kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah tangan dan kakiku. Rabalah karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada padaku. Yesus jelas-jelas disitu menerangkan bahwa dirinya itu masih lengkap dengan daging dan tulangnya. Dia bukan roh. Para murid masih belum percaya bahwa memang Yesus itu tidak mati. Bahwa Yesus itu bukan roh. Para murid belum percaya ini. Akhirnya Yesus minta makan. Adakah kau makanan di sini? Para murid memberikan ikan goreng. Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ketika Yesus makan ikan goreng ini untuk menunjukkan dirinya roh atau menunjukkan bahwa dirinya bukan roh? Jawab, Bang. Bukan roh. Bukan roh. Nah, kalau Anda menjawab dirinya bukan roh berarti Yesus tidak mati di salib. Karena kalau dia mati di salib dia bangkit dia harus berupa roh. Sama seperti yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat terakhir yang ditaburkan adalah tubuh jasmania yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Baik Yesus maupun Paulus sepakat bahwa yang dibangkitkan itu harus berupa roh tapi Yesus bangkit apa katanya bangkit dari kematian tapi masih lengkap dengan daging dan tulangnya berarti dia tidak disalibkan orang disalib mati dalam waktu 3 jam belum ada sejarahnya makanya Pilatus heran ketika mendengar Yesus katanya mati nah apa bukti bahwa orang disalib itu tidak bisa mati secepat itu dua orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus tidak mati ketika disalib sehingga perlu dipatahkan tulangnya untuk mempercepat kematiannya sementara Yesus tidak dipatahkan tulangnya ya sehingga mustahil dia mati kalau dua orang yang manusia biasa saja disalib bersama Yesus waktunya sama ya diturunkan dari salib sama dia tidak mati supaya cepat mati dipatahkan tulangnya mosok ini anak Tuhan yang memiliki kelebihan dan keajaiban cepat mati ini tidak logis kenapa Yesus tidak mati disalib karena Yesus sudah berjanji di dalam Matthew 12 ayat 39 angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama tiga hari dan tiga malam kita lihat apakah Yunus mati di dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam anda baca di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 4 disitu Yunus berdoa dalam perut ikan apakah orang yang berdoa itu mati atau hidup bang orang yang masih berdoa itu mati atau hidup di dalam perut hidup 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 atau mati yang di dalam yang di dalam perut ikan itu yang saya dengar katanya dia membaca dia berdoa dari alam orang mati iya dia hidup atau mati hidup hidup bang kalau Yunus mati tidak ada keajaiban apa ajaibnya orang ditelan ikan mati supaya ada keajaiban dia tidak mati makanya Yesus menjanjikan keajaiban yang seperti Yunus nah Yesus mati atau hidup di dalam perut ikan di dalam perut bumi mati yang ada sih mati kalau mati Yesus bohong karena tidak mengalami tanda sebagaimana tanda Yunus miripnya dimana angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda tanda tidak akan diberikan selain tanda Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam raim bumi selama tiga hari dan tiga malam Yesus akan mengalami tanda mirip Yunus Yunus hidup kok Yesus mati berarti Yesus bohong supaya Yesus tidak bohong dia harus hidup di dalam perut ikan eh di dalam perut bumi kalau dia hidup maka ada keajaiban tetapi kalau dia mati di dalam perut bumi tidak ada keajaiban keajaiban apa orang Kristen menjawab yang ajaib itu waktunya tiga hari dan tiga malam apa hebatnya dengan waktu apa ajaibnya bapakku 40 tahun di dalam kubur kalau waktu adalah keajaiban bapakku lebih ajaib daripada Yesus fakta Yesus tidak mati anda tadi sudah mengakui bahwa yang menjumpai para murid itu bukan hantu tapi lengkap daging dan tulangnya anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak bangkit kalau dia bangkit harus berupa roh kalau dia tidak berupa roh berarti dia belum bangkit apalagi nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 15 sampai ayat 28 Yesus menunjukkan lubang menunjukkan lubang yang katanya bekas dipaku apakah roh itu cacat kalau itu masih ada lubang berarti dasat yang tadinya disiksa itulah yang masih ada pada Yesus berarti dia belum bangkit makanya ketika berjumpa dengan Maria Magdalena di ayat 17 Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapak kenapa Yesus takut disentuh takut meledak bukan bang takut mati lagi tidak mungkin sebab menurut Yesus orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mungkin mati lagi jadi tidak mungkin Yesus takut mati lagi apa karena masih merasakan sakit habis disiksa makanya dia tidak mau disentuh itu logis Yesus menyamar disitu ayat 20 15 Yesus itu seperti penjaga taman sehingga Maria mengatakan hei Bapak penjaga taman kau taruh dimana Tuhanku supaya aku bisa mengambilnya nah kenapa Yesus harus nyamar kalau memang dia sudah bangkit gak perlu takut dong gak perlu takut dengan orang Yahudi dia nyamar karena takut dari kematian terima kasih oke sedikit saya tambahkan terkait dengan terkait dengan apa yang saudara uraikan di awal tadi ada sedikit melibatkan Al-Quran yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yes bukan Nabi Isa tapi orang lain nah kita buktikan dari perspektif Bible dua ayat saja dua dalil di dalam Lukas 22 nomor 18 dikatakan begini saudaraku sebab aku berkata kepadamu mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang ini adalah Yesus yang asli ini Yesus yang asli aku tidak akan lagi meminum anggur sampai kerajaan Allah itu datang ini sekali lagi saya katakan itu adalah Yesus yang asli di dalam Matius 26 nomor 29 juga diajarkan hal yang sama akan tetapi aku berkata kepadamu aku Yesus berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku jadi nanti Yesus minum anggur kalau sudah kiamat hari kebangkitan baru minum anggur lagi Nah Yesus yang bukan Yesus asli Anda lihat di dalam Yohanes 19 nomor 20 nomor 30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan matilah dia berarti ia minum anggur ini siapa Yesus yang lain karena Yesus yang asli tadi sudah mengatakan dirinya dalam Matius 26 nomor 29 tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Bapak nah sedangkan yang ada di dalam Yohanes 19 nomor 30 itu Yesus minum anggur berarti yang disalib ini yang nyawanya diambil ini bukan Yesus yang asli bukan Yesus yang asli kecuali Yesus berbohong di dalam Matius Yesus mencoba untuk berbohong aku tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan Allah kecuali nanti di kerajaan Allah eh tak tahunya Yohanes 19 30 dia minum anggur lalu mati itu pilihan buat anda apakah Yesus berbohong atau Yesus tidak apa atau Yesus yang benar yang asli itu tidak mati disalib karena tidak mungkin minum anggur sekirah begitu dari saya sekirah begitu dari saya sementara silahkan teman-teman gini aja bro Jamin bro Jamin gini aja tadi pak Desuki udah kasih data banjuma saya persingkat saja kan tanda Yunus ya menurut anda Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan hidup atau mati bang mati bang mati bang hidup bang soalnya kan disitu ada tulis dia berdoa dari orang mati ya kalau begitu ada orang mati berdoa ntar itu kias jangan dipahami secara harafiah faktanya dia di dalam perut ikan bukan di dalam malam orang mati kok itu kias saja seolah-olah dia itu sudah benar-benar mati enggak ada harapan bisa lepas dari perut ikan itu gitu maksudnya itu kalau anda mengikuti bahasanya gini aja dia akal sehat kita pakai bisakah orang mati saya belum pernah melihat mayat berdoa bang ini ya saya bacakan ya bentar saya bacakan bang ya itu kias atau benar-benar di dalam alam orang mati ini saya bacakan berdoalah Yunus kepada Tuhan alahnya dari dalam perut ikan dari dalam perut ikan atau dalam dunia orang mati katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku telah kau lemparkan telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan lalu aku terangkum oleh arus air segala gelora dan gelombang meliputi aku jadi di ayat dua dikatakan bahwa dia berdoa dalam dunia orang mati ini kias harafiahnya dia berdoa dalam perut ikan kenapa seperti itu itu digambarkan seperti di dalam dunia orang mati karena dia sudah apa ya merasa bahwa dia itu tidak bisa lepas gitu loh tapi kondisi yang sebenarnya Yunus hidup bukan mati sejak kapan ada orang mati berdoa bang gak ada orang mati berdoa bang gimana caranya orang mati berdoa lanjut bang ya coba coba dipikir dulu bang masuk akal gak kalau orang mati berdoa masuk akal masuk akalnya dimana gimana kira-kira masuk akalnya misalnya ada mayat kamu lihat bisa udah pernah kasih lihat mayat berdoa bang coba dipikirin dulu apa terus saja ke mayatnya Yunus sama mayatnya Yesus gitu yang lain gak boleh cuma mayatnya dia boleh berdoa gitu coba dipikirin dulu bang akal sehat nih bang dibuang dulu imannya deh dibuang dulu imannya akalnya aja dulu dipakai coba bang nah gini kalau memang dia dalam perut ikan itu mati bang seharusnya ketika diuntahkan itu dia dalam mayat tapi faktanya dia hidup betul seharusnya dia mayat itu diuntahkan mayat itu ya tapi ketika diuntahkan mati atau hidup hidup gimana sih abang ini gak apa-apa sih begitu juga bro anak manusia tiga hari tiga malam di perut bumi gitu loh mestinya hidup gitu loh tapi kalau anda mengatakan dia mati artinya pernyataan Yesus sendiri itu bertantangan bertantangan dengan fakta yang dia tulis gitu loh yang ada di Bible gitu gini aja Pak Jamin apa sih yang anda ingin capai gitu kenapa sih selalu ingin Yesus harus mati di salib Yesus harus mati di salib kenapa ada apa sih apa yang ingin anda capai di sana gitu coba oh iya ini sesuatu yang saya pahami sendiri tanpa mendengar dari jadi yang baru-baru saya pahami bang bentar bang anda tidak boleh memahami pengertianmu sendiri loh anda baca di dalam Amsal 3 ayat 5 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri dari tadi saya perhatikan sebelum saya naik anda terus pakai pengertian sendiri padahal di dalam kitab anda dilarang janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri coba pakai dalil gitu yang enggak begini Pak saya tahu dia lebih benar daripada yang ada di Bible bagaimana enggak boleh menurut kita mereka enggak boleh ini anak ini enggak sama dengan Kristen lain Pak D inilah yang saya mau bilang ini remat tersendiri dari saya itu remat tersendiri silahkan apa yang ini anda capek dengan matanya Yesus coba dan ini sesuatu yang baru-baru saja beberapa bulan ini tahun ini yang saya dapatkan ya itu dia dapat dia dapat ilham dia coba soal soal Yesus kenapa saya mengimani bahwa dia mati di atas kayu salib itu karena ada puncak tertinggi dari kasih itu di atas kayu salib itu puncak tertinggi itu dimana bahwa disitu dia mengampuni dia berdoa kepada Allah dia mengampuni semua manusia begitu yang menyakiti dia atau yang dia mengampuni dan itu pun cekat libertas bro di salib itu tidak ada kata-katanya kecuali Eli dalam masa baktani habis itu tidak berkata-kata lagi bro tidak pernah berdoa lagi kalau yang ada di Alkitab itu ada tujuh perkataan Yesus apa itu salah satunya di pembahasan saya itu bilang ya ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka terbuat jadi itulah yang saya pahami bahwa itu sesuatu yang tertinggi dari kasih itu satu lagi dari semua masa hidup itu itulah puncak tertinggi penyempurna dari semua yang dilakukan itu menurut kamu itu keadaan waktu eksekusi di salib itu ajaran kasih atau ada kasih atau disana tragis kasih apa tragis begini ya ini kan Yesus ini kan dia ada untuk menerapkan Injil dan Injil inti dari Injil itu adalah kasih iya ajar pembunuhan Yesus itu kasih atau keji keji kenapa lu bilang kasih itulah yang saya bilang bahwa Yesus mengasih orang-orang yang menghukum dia yang ingin membunuh dia menghina dia mencati dia semua dan dan itulah kasih di dalam dia itu pribadi Bapak yang maksudnya dia menerapkan itu di saat terkadang itu penyempurna semua yang dilakukan selama titik terpuncak yang menurut kamu siapa sih yang menginginkan menurut menurut ilmu kamu sendiri deh siapa sih yang menginginkan Yesus mati di salib iya manusia orang-orang paris manusia kan itu kan saat itu kan artinya lu tahu gak yang menginginkan Yesus mati di salib iblis bro iya itu juga salah satunya benar benar itu juga benar benar ya jadi tujuan iblis tercapai iya dan waktu perjalanannya itu tercapai tapi endingnya itu tidak tercapai dia kalah jelasin dulu Pak Desuki apa Bang Juma bagaimana Judas dalam pengawasan pengaruh iblis menunjukkan Yesus ini Pak Ada apa Bang Juma yang jelasin Bang Juma masih mendengarkan Bang Juma begini bro itu Judas kan dipengaruhi oleh iblis disuruhi oleh tentara Romali menunjukkan siapa Yesus kan gitu ya iya nah Judas berkata siapa yang aku cium itulah Yesus tapi ini kan Judas dalam pengaruh iblis makanya kan si Judas ini kan pengianat bro akhirnya apa terjadikan penyaliban menurut Anda artinya kemauan iblis ini tercapai itu iya benar artinya atas kehendak iblis ya iman Anda itu ada sebagai Kristen dan pengampunan dosa betul gak soal pengampunan dosa saya ada punya remah baru lagi oh remah baru lagi Pak De gimana ini Pak De kok iblis oke gini ya apa sih istimewanya orang berkata berkata bahwa kasihilah dia karena dia tidak tahu maafkanlah dia karena dia tidak tahu sementara dia sendiri dalam keadaan tidak berdaya apa istimewanya dari itu yang istimewa itu ketika dia mampu membalas tetapi tidak melakukannya itu baru istimewa tapi kalau dia sendiri tidak berdaya lalu ngomong seperti itu wajar supaya apa supaya hukumannya diringankan gak ada istimewanya lihat bagaimana Rasulullah ketika mampu mengalahkan Mekah tidak satu orang pun yang tersakiti padahal kita tahu bagaimana perlakuan penduduk Mekah kepada Rasulullah dan sahabatnya ada orang yang ditombak kemaluannya karena memeluk Islam ada orang yang ditimpa batu panas di padang pasir lalu dicambui ya seperti Bilal Rasulullah pernah dibaikot tiga tahun sampai orang Islam itu makan daun-daun kering ya tapi begitu Rasulullah mampu menaklukkan mereka tidak satu pun yang terbunuh semuanya dikasihi semuanya aman ini baru kasih yang istimewa tapi kalau kasihilah mereka maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu tapi posisi dia sendiri dalam keadaan tercepit dalam keadaan tidak berdaya dipaku disalib apa istimewanya kenapa Yesus ngomong begitu supaya hukumannya diringankan kalau dia semakin berontak semakin mentang-mentang maka yang menyiksa Yesus semakin gemes mati kau mati kau katanya kan nah itulah untuk menghindari itu betul enggak lanjut akhir Jumlah kayaknya mau ngomong akhir Jumlah lanjut bang adik udah aku kasih keterangan itu gak ada istimewanya itu orang dia dalam keadaan terjepit apa istimewanya Pak Jumlah mungkin tertidur gitu itu Pak Jemen tapi ini gak ada pemaksaan kalau Anda tetap mempercayai Yesus mati di tiang salib kalau saya sih kalau boleh mengedukasi pantas gak sih utusan Tuhan kita udah sepakat tadi itu Yesus bukan Tuhan dia diutus oleh Bapak kan gitu ya Bang ya 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 Bang nah menurut Anda pantas gak kira-kira utusan Tuhan ini ditolak doanya kan sebelum disalib dia berdoa dulu andai kan cawan ini berlalu lariku artinya selamat kalah aku dari semalaman dia berdoa sama murid-muridnya itu berjaga-jaga gitu nah itu doanya itu kan minta diselamatkan dari salib nah kalau memang ini utusan Tuhan utusan Tuhan disayang oleh yang mengutuskan bro iya lah ya nah kalau utusan Tuhan ini disayang gitu menurut Anda doa Yesus itu minta diselamatkan dari salib ditolak atau diterima dia punya doa kan ya benarket tadi abang bilang tetapi ada endingnya dia bilang biarlah ini terjadi menurut kendakmu tetapi biarlah kendak Bapak kalau kendak Bapak terjadi ya terjadilah iya artinya apa kalau memang Yesus diselip berarti kendak Bapak tau oke tapi doanya kan intinya itu ya saya pasrah Pak ini kendak kendak Bapak gitu loh yang menurut kamu itu kendak Bapak memang Yesus diselip artinya doanya ditolak gitu coba dipikirkan sehat utusan loh ini utusan loh itu dengiyo itu penghujat itu udah mau alat ya Bang Andi iya kayak menurut orang-orang sih loh tapi Bang Andi katanya yang mencadatkan yes setengah dulu kemarin tau nih orangnya hilang kayaknya dia berguru kemarin kemarin diskusi sama saya itu udah mau alat ya walhamdulillah dia ngomong ya iya Bang Andi saya lebes katanya kan masuk akal masuk yang dia terangkan sehingga saya mau alat gitu alhamdulillah diskusi kayak gini gini sih sederhana gitu saya itu gak pernah mempersulit gitu loh Pak Jamin sederhana kayak gini loh contoh lagi nih ya Yesus itu diutus kita udah sepakat bayangkan itu saking berbedanya dengan utusan lain Yesus tidak ada persamaannya hadir di muka bumi dia tidak mempunyai ayah biologis saking menunjukkan kemahakuasaan Bapak yang ada di surga turunlah dia ke muka bumi tidak mempunyai ayah biologis dia ditolak oleh Yudaisme jangankan sebagai Tuhan sebagai Mesias aja ditolak perjuangannya sangat berat tapi selalu dilindungi oleh Bapaknya yang mengutus iya jin gak boleh mendekat sama dia dan seterusnya itu kan gitu ya Saulus selalu membanta dia Saulus bahkan mengeniaya murid-muridnya begitu kenapa mau disalib ya karena memang gak disetuju kehadirannya dicari lah kesalahannya gak dapat kayak apa sih inilah menjadi otak pelaku Pilatus menjadi Algojonya gitu tapi Yesus ini percaya diri bro ya dia selalu berdoa saya ini utusan berdoa lah dia kan begitu seperti doanya kalau bangun bermujisat menghidupkan orang mati ya di hijabah diterima doanya hidup lah tuh orang mati tuh orang buta itu sejak lahir gak mungkin lah kalau gak masuk akal bisa melihat lagi tapi dia seorang utusan sebagai mujisat tanda dia ke rasulannya dikasih istimewa dia itu orang tuh di zamannya gak ada yang kalah tinggi bangkatnya gak alat mulia dia di zaman itu gitu loh giliran penyaliban dia minta doa juga gitu gak menurut Anda apakah doanya ditolak sehingga disalib masuk akal gak ditolak menurut Anda coba dipikir kalau yang saya paham dari doanya itu itu ada doa sebagai elemannya sebagai manusia dirinya yang manusia Yesus ini manusia dan tetapis itu dia juga apa ya pasrah atau apelah mengikuti biarlah ini terjadi menurut kendaknya iya karena kalau menurut kemampuan dia sendiri dia sudah akan sanggup tidak akan sanggup jadi menurut Anda jadi menurut Anda Yesus disalib itu kehendak siapa kehendak Bapak artinya dia Bapak sengaja membunuh membunuh utusannya gitu memakai jasa orang lain bukan bukan ke arah soal sengaja tetapi itu harus terjadi karena itu tujuh perkataan itu harus terjadi itulah yang tingkat tertinggi dari itu karena jadi menurut soalnya ada ada ayat lain yang berkaitan itu disitu bilang kami yang percaya ini tidak tidak memerangi darah dan daging lagi oke oke jadi menurut Anda seorang utusan ini yang disayangi yang mengutus dia diberi mujizat anak Bunda Maria anak satu-satunya waktu itu anak dari perawan suci terus mengatakan bapaknya yang di surga menginginkan dia mati di tiang salib dengan cara terhina Anda tahu gak sih sebelum dia disalib kisahnya di Bible Anda itu coba masukkan dulu akal sehat buang dulu imannya itu sebelum disalib itu penderitaannya minta ampun bagaimana dia diludahi bagaimana dibeli markota berduri bagaimana dilucuti pakaiannya bagaimana dia keringat memikul salib dari bawah sampai ke bukit Golgota sampai capeknya diganti oleh Simon sampai di atas langsung di eksekusi bahkan menurut bahasa aslinya itu kitona itu telanjang bulat gitu ini ini utusan loh bro nah coba akal sehat dipakai pantas gak sih utusan di gituin gitu iya memang tidak pantas bang itulah yang saya bilang contoh itu yang saya bilang tingkat terpenting contohnya karena itu pun terjadi di dalam kehidupan maksudnya yang serupa itu terjadi dalam kehidupan seharga kita dalam kehidupan ini seperti itu juga ketika kita dipermalukan dihina mau dibunuh tetap kita tidak boleh membalas mereka karena kita bukan masalah bro bukan masalah itu Anda sudah menjawab sehat loh tadi tidak pantas secara akal sehat Anda tidak pantas berarti kita seide di sini tidak pantas tapi kenapa kalau jawaban Anda sehat Anda tidak pantas kenapa iman Anda masuk harus mati gitu nah sekarang ini akal sehat Anda terkalahkan oleh iman bagaimana mungkin akal sehat dikalahkan oleh iman Anda begitu Anda mendua dalam berpendapat secara akal sehat Anda mengatakan tidak pantas tapi secara iman Yesus harus mati nah bagaimana kira-kira ini akal sehat Anda terkalahkan oleh iman padahal orang beriman itu pakai akal sehat bro coba ditelak lagi sambil minum air putih coba kan begini yang saya maksud dia tidak pantas tapi itu harus terjadi begitu makanya sesuatu yang tidak pantas tetapi dia mau mengampuni begitu makanya itulah tingkat tertingginya karena di tiang salib Yesus waktu hidup tanpa mati di tiang salib dia bisa memaafkan orang bahkan dia bisa bersosialisasi bahkan bisa memberi cerama bahkan bisa memberi edukasi dia mengajar bahwa kalau kamu berbuat begini dosamu telah diampuni dia bisa kok itu dalam hidupnya itu ada kan disitu ya waktu hidup aja hidup bisa lo mengampuni dia kenapa harus mati gitu gitu loh bro jadi kalau menurut akal sehat kan Anda mengatakan mati di tiang salib itu diperlakukan dipermalukan itu tidak pantas gitu loh bisa gak sih akal sehat dipakai gitu loh artinya apa dosa itu tanggung masing-masing loh bro gak perlu ada kutumbal lo kalau berdosa selama ini gitu loh wah saya sih gak udah gak dosa udah ditembus Yesus kok gitu loh gimana itu menurut Anda udah udah gak ada dosa lagi tuh iya benar bang tapi begini yang saya maksud dia kan contoh itu harus terjadi ilustrasi saja kehidupan si hari-hari gitu manusia biasa bukan Yesus ya dan ada saat posisi dimana kita tidak bisa menyampuni orang ketika kita mengingat contoh Yesus kita mau menyampuni gitu maksudnya itulah tingkat tertinggi dari kasih itu karena kita manusia biasa tidak bisa harus melihat dari contoh itu bahwa kita kita bertobat dari mengingat apa yang Yesus perbuat seperti itu oke kembali ke salib bro menurut Anda peristiwa salib itu mengenaskan atau tidak mengenaskan bro mengenaskan ya oke atas dasar ya mengenaskan yang terjadi mengenaskan ini pantaskah dijadikan sebagai menembus dosa manusia atas dasar mengenaskan coba dipakai akal sehatnya dulu gitu pembunuhan berencana terjadi disitu kenapa bisa ini ini yang saya mau bilang bahwa saya dapat tema tentang penegus gimana itu oh ya ini saya sendiri kurang begitu 50% kurang setuju ya pokoknya kurang setuju dengan arti salib itu langsung bilang diartikan penembusan saya kurang setuju sebenarnya dengan pemaman yang dulu-dulu saya ketika saya dapat remel yang sebenarnya yang baru saja saya lihat kalau sudah Anda mengalami keraguan bahwa di salib itu menembus dosa manusia dari dosa atau dosa manusia kan dibolak balik dosa manusia atau manusia dari dosa dengan salib itu Anda sudah ragu 50-50 begitu ya lebih baik bersihkan saja sekalian tidak ada orang diampuni dosanya dengan mengorbankan orang lain tapi yang lebih bagus adalah menyadari kesalahan langsung minta ampun kepada yang pernah mengutus Yesus kira-kira lebih sehat yang mana bro bagaimana tadi bang saya ulang ya saya ulang nih kalau Anda punya dosa gitu ya apakah Anda ingin menumpahkan ke pada kekejaman pembunuhan Yesus atau saudara ini Jenin minta langsung kepada yang mengutus Yesus bahwa ya Bapak ampunilah dosaku kira-kira lebih sehat yang mana ya benar bang benarnya yang langsung minta kepada Allah kepada Bapak kalau kepada Bapak terus apa gunanya Yesus disalib kepada Bapak ya kalau kepada Bapak apa gunanya Yesus disalib itulah yang tadi saya coba sehatnya itu contoh salah satu contoh bukan salah satu sih satu-satunya contoh yang bisa melakukan contoh apa yang ingin dipetik daripada apa ya aktivitas salib itu kekejaman loh bro kejam loh itu contoh apa soal penibusan dulu bang kalau menurut saya dia benar-benar sudah mengenai Yesus sejati ketika dia mengenai Yesus dia mengenai Bapak Allah yang mati karena Allah menyatakan pribadi di dalam Yesus jadi ketika dia disaat dia disiksa menyerikan itu wujud manusianya memici apa itu ada contohnya ada tapi ketika dia lihat pengorbanan Yesus yang menjadi contoh pribadi Allah itu dia mau mengampuni itu sesuatu yang saya maksud luar biasanya pengorbanan maksudnya pengorbanan Yesus mati mengenaskan itu pengorbanan menurut Anda iya itu pengorbanan tetapi bukan ke arah itu tetapi sesuatu yang dia mau mengampuni orang itu rasa mengampuninya begitu dia ini berdoa kepada Allah untuk mengampuni manusia kalau orang yang musuh dia tidak mungkin berdoa kepada Allah untuk mengampuni mereka pasti dia harus mengutuk manusia itu Yesus itu bukan manusia jahat Yesus itu bukan penjahat dia seorang utusan dia itu guru dia itu rabi dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan kalau ada orang yang mengkhianati dia kalau ada ingin mencelakakan dia dia berdoa ke Bapak dia tidak tahu apa yang dilakukan Bapak ampunilah mereka itu memang kerjaannya utusan tidak boleh jadi pereman betul masuk akal masuk akal dan itu benar itu juga iman saya ya mestinya kalau udah begitu ngapain Yesus mati disalip kalau udah begitu ngapain dia mati disalip bukankah dia sudah memaafkan orang yang mau menganiaya dia terus dia minta doa ke Bapak ampunilah mereka dia gak tahu apa yang mereka lakukan kepada aku ya buat apalagi dia mati disalip menembus dosa darah loh itu kejahatan loh bro itu sebenarnya itulah soal bukan soal apa arti dari mati disalip dan itu arti menembus dosa yang saya pahami baru lagi tidak sama kayak yang sering di share oleh pendita lain jadi kalau gitu boleh gak sih kita sepakat disini mengikuti pernyataan Yesus tanda Yunus bahwa Yesus tidak mati disalip sekarang ini Yesus masih ada kalau ajaran Anda masih ada di surga dia masih hidup seperti badannya waktu ada di dunia dia akan turun nanti yang kedua kali setuju gak ya benar bang itu juga ada benar ya artinya Yesus belum pernah mati sampai saat ini setuju iya setuju setuju oke Alhamdulillah teman kita ini akalnya udah sehat mengakui bahwa Yesus belum pernah mati dia sekarang ada di surga kalau ajaran Anda kalau kami ada di langit kedua dia akan turun nanti yang kedua kali menjadi seperti kita dan kemudian dibawafatkan seperti kita dan akan kembali kepada yang maha kuasa setuju pak setuju dong ya ya itu artinya Anda ini sehatnya berfungsi bahwa tidak ada ajaran para nabi sebelumnya menumpahkan darah manusia dengan tujuan apapun tidak ada tidak ada ajaran para nabi menumpahkan darah manusia dengan tujuan apapun kecuali ajaran ini bersumber dari pagan karena ajaran atau darah manusia itu bukan korban tapi tumbal apakah Anda percaya bahwa dasar akidah Anda atau agama Anda dengan tumbal darah Yesus disalib tentukan tidak kita kan sudah setuju tadi jadi sepanjang Mas Jamin ini itu akalnya sudah terbuka cuman ya masih dipoles-poles sedikit itu ya Bang ya tinggal dipoles-poles sedikit aja Bang artinya kita harus pakai akal sehat kalau akal sehat kita berfungsi Bang hidup kita gak sulit loh serius orang kita ditanya Yesus apa? utusan mau bantal pernyataan Yesus kasih datanya di Bible kalau Anda mau hidup yang kekal aku Yesus utusan satu-satunya Allah yang benar Yesus utusan itu namanya hidup kekal artinya apa hidup kekal itu ya kalau Anda mau masuk surga ya jangan Tuhankan Dia karena apa? ada yang mengutus Yesus itulah yang perlu dituhankan atau disembah sederhana loh Bro ini kecuali Anda mau mempersulit sederhanakan saja gitu dia kalau ditanya lagi Yesus mati atau tidak bilang aja enggak kalau enggak kalau dia bilang mati kok menebus dosa dosa apa? yang ditebus kalau begitu lo enggak punya dosa lagi dong enak aja lo matiin anak orang matiin anak bunda maria lo imani menebus dosa lo lengang-lengang kiri kanan enggak ada aturan kan gitu iya iya hidup ini tuh harus diatur tapi ini kita bukan robot kita punya priwil kita punya kebebasan gitu loh tapi hidup ini juga enggak perlu terlalu bebas kebablasan santai aja Bro kan itu makanya tuh diajaran makanya tuh diajaran Islam itu menjawabnya mudah gitu loh ya di Anissa 157 kan tidak disalib tidak dibunuh diselamatkan tapi ya mati yang diserupakan ya Yesus atau Nabi Isa ada di langit kedua aman dia disana tapi belum mati dia dia akan turun nanti dia bafatkan sama dengan kan cerita anda dia akan turun yang kedua kali gitu cuman bedanya adalah di Al-Quran itu isinya indah-indah tidak ada kekejaman kayak gitu itulah Al-Quran datang meluruskan apa ya fitnah-fitnah para Nabi termasuk Yesus Amasiyah diluruskan oleh Al-Quran itu wah tidak ada tidak masuk akal itu lagian kok utusan kok diperlakukan kayak gitu enak aja tentara Romawi ini enak aja Yahudi ini udah menolak memitnah eh fitnah hanya berlaku sampai sekarang dipercaya tau gak sih bang yang mati di tiang salib terkutuk loh bang sebagaimana Galatia 3.13 terkutuklah orang yang digantung di tiang salib nah utusan salib kalau seorang utusan terkutuk bayangin bang saya gak bisa ngebayangin kalau utusan Tuhan terkutuk demi untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat demi menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dia sendiri yang terkutuk bayangin bang coba dipikirkan matang-matang bang eh Pak Desuri kok turun gimana Pak Jamin Pak Jamin sekiranya kalau misalnya kita berandai-andai ya Pak Jamin waktu ada aktivitas Yesus mau disalib Anda disana itu lu nolongin Yesus atau lu kabur sama murid kalau zaman itu pasti sama kayak murid-muridnya bang kabur lu ya kabur takut sama tentara ya kalau saat itu pasti takut takut mati juga bang artinya adalah boleh Anda kabur boleh Al-Gojo semua pengikut-pengikut pendamping apapun semua boleh Anda kabur tapi ingat ada yang maha kuasa yang menyelamatkan dia sekuat-kuat dia tentara Romawi sekuat-kuatnya yang mencelakakan Yesus Yesus ada yang maha kuasa sang pencipta alam semesta yang menolong dia ada nggak yang bisa mengalahkan kemauan sang pencipta bang tidak ada tidak ada yang bisa artinya Yesus dilindungi karena utusan bro masa utusan di di gitu-gitu in nggak masuk akal toh sederhana kok bang kalau boleh tahu ini dimana posisi bang di kupang bang NTT NTT ya bang teman saya banyak NTT di Jakarta kemarin saya merangkau ke Jogja kalau ke Jakarta nanti hubungi aku ya oh siap bang makasih bang ini nanti besok kita bisa lanjut kamu DM saya DM saya atau nonton kalau ada waktu nonton bukan promosi ya karena disini nggak boleh menemukan menyebutkan nomor telepon kan gitu ya iya iya bang nah kamu buka Handis Lebes Channel disitu ada nomor teleponku di deskripsinya nanti kita bisa WWR lah oke siap siap bang oke bang jadi terima kasih atas diskusinya abang orang baik abang keluar dari doktrin abang pakai akal sehat semoga kedepannya akal sehat terus dipakai jangan jangan ditiban dengan dokter iman jadi harinya anda kacau ingat sekali lagi pesan saya Allah itu maha kuasa Tuhan itu maha kuasa yang mengutus Yesus itu maha kuasa karena kemahakuasaannya inilah Yesus selalu diberi apapun untuk membuktikan bahwa dia utusan di muka bumi termasuk Tuhan yang maha kuasa ini menyelamatkan dia dari orang-orang jahat kira-kira waalaikumsalam wajah waduh orang bugis kita-kira Pak Jem bro Jem ini tadi udah setuju dong tadi ya udah setuju tadi Yesus gak mati di salib ya oh iya bang nanti baru kita ini aplausal sharing lagi bang oke thank you makasih terima kasih sama-sama miliki imanan maksud saya begini kalau ditanya seperti ini apakah ada suatu cerita di dalam islam itu tentang nabi isya alaihissalam kita kasih contoh ya ada bagaimana ceritanya nah qala innama ana rasulu rabbika li ahabalaki hulaman zak